assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku salam hormat salam sejahtera selalu buat kita semua semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu memberikan kemudahan dalam segala urusan kita amin amin ya rabbalan amin hari ini saya akan berbagi tips atau cara menjinakan burung lovebeard yang baru beli dari Omyokan nah biasanya kan burung lovebeard baru beli dari Omyokan itu kan rata-rata agak liar ya takut sama kita kalau kita dekatin sangkarnya dia lompat-lompat atau terbang-terbang oke mari kita simak terus videonya bosku buat pemula wajib kontrol video ini oke bosku saya matikan dulu videonya nah yang pertama kita harus siapkan semprotan terus burungnya nah yang ini burung lovebeard saya yang pertama dulu saya beli dari Omyokan juga nah saya mandikan tiap hari selama satu minggu Alhamdulillah jinak dulu pertama saya beli itu giras kita dekatin sangkarnya dia masih terbang-terbang terus kalau kita ganti pakannya minumnya masukin tangan dia takut dia terbang-terbang sekarang Alhamdulillah sudah semakin jinak dan sudah mendapatkan juara tiga kali yaitu juara satu dua dan dua nah tiananya ini pokok tuh juara pertamanya ini juara satu juara pertamanya terus piala ke-duanya ini bosku juara dua lalu piala ke-3 nya ini juara dua juga nah yang ini yang kandang warna pink saya baru beli dari Omyokan juga sudah sekitar 10 hari yang lalu tipanya di hari Jumat yang saya beli hari Jumat saya beli saya dari Omyokan saya bawa pulang masih giras juga saya dekatin sangkarnya dia masih giras diganti pakannya masih giras juga baik kalau kita pegang kayu dia paling takut tapi hari dua hari saya mandikan rutin turut-turut lalu saya kasih jagung sama kangkung setelah itu hari Minggu saya bapak coba-cob bawa lomba Alhamdulillah turun perdana langsung juara tiga dengan 27 peserta ini pialanya bosku juara tiga nah dengan cara menginakkannya itu seperti ini kita harus semprot dia rutin tiap hari kalau gak ada waktu pagi sore juga bisa dua kali sehari juga bisa selamat itu Minggu Alhamdulillah pasti jinak dan akan terbiasa dengan kita seperti ini semprot dia halus sampai dia basah puluh nah setelah kita semprot dia seperti itu lalu kita angin-anginkan sebentar baru kita jemus kita kurang lebih kurang lebih setengah jam sampai satu jam baru kita gantung di teras nah kalau mau tahu tahu cara rawat hariannya untuk lomba simak video berikutnya oke mungkin sekian dulu video dari saya semoga videonya bermanfaat jangan lupa kalau suka video ini like, komen, dan subscribe terima kasih selamat menikmati